Adalah hal biasa akan begitu banyaknya orang-orang loss besar akibat trading di forex. Dan biasanya ada yang langsung total berhenti trading. Tapi banyak pula yang berusaha bangkit dengan mencari strategi-strategi trading terbaik. Untuk saat ini, biasanya akun-akun Youtube Trader adalah persinggahan paling dekat untuk melirik strategi forex yang dibahas di sana. Tentu saja akun-akun Youtube dengan subscriber terbanyak adalah sangat menarik. Apalagi bila banyak persona yang bisa ditampilkan di sana. Misalnya persona profit dalam bentuk ekspos harta benda antah itu hasil trading real atau hasil link afiliasi. Ada juga persona gaya berbicara yang sangat mantap didengar dari seseorang figur sukses. Ada lagi sebentuk perusahaan forex, dimana dengan hanya mengetahui nama perusahaannya maka keyakinan profit sepertinya akan mudah digapai melalui program. Ram program hingga robot forex seharga belasan juta yang ditawarkannya. Kontes trading juga banyak diadakan dan tentu nantinya pasti ada satu orang dengan piagam juara lalu diekspos. Kiranya pemirsa merasa akan meraih juga profit seperti kemenangan sang juara. Dan biasanya akan banyak komentar seperti Kors Rentak berkata, Amin kiranya boleh sesukses sang master forex favoritnya. Namun, dari berbagai macam materi pembelajaran atau pelatihan forex yang disampaikan di berbagai kanal forex tersebut pada umumnya akan bermuara pada apa yang disebut dengan money management. Lalu, benarkah kita secara keseluruhan pemirsa akan sesukses youtuber trader tersebut? Secara 100% keseluruhan pastinya tidak. Apa penyebabnya? Entahlah. Pasti ada saja beragam kendala tergantung masing-masing trader yang belum juga berhasil move on dari nasib lossnya. Nah, untuk menjawab berbagai kendala inilah kita hadir dalam satu konsep terpadu yang diformulasikan dalam Google Sheet. Fokusnya adalah manajemen trading berdasarkan rumus korelasi harga-harga forex. Wajib diketahui bahwa harga-harga forex itu bergerak berdasarkan rumus triangular forex. Misalnya, apakah harga EUR USD? Jawabannya, harga EUR USD adalah harga GBP USD dikalikan dengan harga EUR GBP. Demikian juga harga GBP USD. EUR GBP dan harga-harga forex lainnya adalah hasil penjumlahan triangular forex. Lalu, manajemen seperti apa yang akan kita terapkan berdasarkan rumus triangular forex ini? Sangat simpel dan pasti mujarab. Dengan adanya rumus perhitungan triangular forex maka pasti harga-harga forex berkorelasi dan sudah terbentuk polanya selama belasan tahun. Dalam hal ini kita mengkomparasi histori harga-harga forex yang berkorelasi dari rentang tahun 2006 hingga tahun 2021. Lalu, dengan berkorelasinya harga-harga forex maka pasti ada gap masing-masing korelasi. Dengan adanya gap korelasi maka pasti ada batasan gap terjauh dan batasan gap terdekat. Selanjutnya, dengan adanya batasan gap maka kita bisa merumuskan ketahanan margin untuk sanggup bertahan minus sebanyak batasan gapnya. Dengan diketahuinya ketahanan margin maka kita akan nyaman trading di saat sepasang korelasi forex yang kita tradingkan sedang berada pada zona gap terjauh atau gap terdekat. Nah, zona gap terjauh atau terdekat inilah yang akan diberitahukan Google Sheet kepada kita dalam bentuk angka-angka sinyal untuk melakukan aksi trading secara hedging korelasi dengan cara sell buy atau buy sell. Sell buy bila sepasang korelasi sedang berada pada zona gap terjauh dan buy sell bila sepasang korelasi berada pada zona gap terdekat. Mengapa harus sell buy bila sepasang korelasi sedang berada pada zona gap terjauh? Karena sepasang korelasi tersebut akan mentok dan berbalik arah, harga forex yang di atas akan turun dan harga pasangan korelasinya yang di bawah akan naik. Selanjutnya mengapa harus buy sell bila sepasang korelasi sedang berada pada zona gap terdekat? Karena gapnya akan mentok di mana salah satu harga forex akan naik dan harga pasangannya akan turun. Nah, mari kita amati Google Sheet. Misalnya, pasangan korelasi di tabel ini sedang menunjukkan angka kecil di kolom sell buy dengan angka negatif. Angka kecil ini misalnya minus 300. Maksudnya adalah bahwa 300 poin lagi akan mentok di batasan gap terjauh. Berapa gap terjauhnya? Ialah minus 300,1 ditambah 2018,9 sama dengan 2319. Nah, angka gap terjauh inilah yaitu 2319 sebagai pedoman kita untuk menentukan ketahanan margin. Misalnya kita punya modal trading 3000 dolar Amerika Serikat, lalu kita open sell buy di angka sinyal minus 300,1 di mana batasan gapnya adalah 2319. Maka kita kalkulasikan agar dengan modal trading 3000 dolar Amerika Serikat, mampu bertahan minus 2319. Kita akan open hedging korelasi dengan cara sell buy ketika angka sinyal Google Sheet minus 300,1 dengan masing-masing 0,06 lot. Dengan open sell buy 0,06 lot ini, kita akan bisa mengantisipasi melakukan beberapa kali averaging dengan lot yang sama, seandainya arah korelasi belum sesuai harapan. Maka dibutuhkan kesabaran menunggu dan pasti nantinya arah korelasi sesuai harapan dan pasti profit. Terima kasih telah menonton!